Tadjeri Sulaiman, warga Pontianak berusia 95 tahun, dinyatakan sembuh setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya, Tadjeri dan putranya Arif Fitri Yansa menjalani isolasi di Rusunawa Pontianak. Kini, keduanya melanjutkan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan. Karena indera pendengarannya menurun akibat pengaruh usia, alat tulis dan isarat menjadi media komunikasi sehari-hari Arif bersama ayahnya. Di rumah, kakek Tadjeri kembali menjalankan rutinitas sehari-hari, membaca koran, sholat, serta menjalankan aktivitas hariannya di rumah dengan menggunakan kursi roda. Arif yang merupakan seorang fashion designer menuturkan, walaupun keterbatasan pendengaran dan komunikasi karena usianya, kakek Tadjeri mengikuti perkembangan COVID-19 melalui koran. Tahu, karena bapak ini kan aktivitasnya setiap hari di rumah, itu kan selalu dia update-nya tuh lewat koran. Jadi bapak tuh setiap hari kegiatannya pasti baca koran. Jadi dia tahu. Dan sebelum beliau terpapar tuh sempat kan kita ada keluarga datang, biasanya kedatang, karena bapak ini kan dianggap yang dituakan. Jadi suka didatengin cucu-cucunya gitu kan, cucu dari sepupu, dari ponaka gitu kan. Selama jalani perawatan di Rusunawa, Arif mengatakan jika kakek Tadjeri sempat mengalami kendala karena susah menelan. Bapak itu, kalau saya kan saya lawan nih, sakit dilawan, susah nelan juga saya lawan. Saya susah nelan tapi gimana cara saya nelan? Saya bantu pakai minum. Kalau bapak enggak dilawannya, jadi bapak tuh karena sakit nelan yaudah, enggak mau makan. Enggak mau makan, paling malah makannya sedikit aja gitu. Tapi caranya saya bagaimana nih supaya bapak tetap asupannya masuk nih. Nah udah, saya buatin susu, saya campurin madu gitu, suruh bapak minum. Kemudian saya bikin susu, saya campur dengan food combining ya. Saya kasih ke bapak supaya bapak itu minum. Jadi paling indah, terus vitamin. Vitamin tetap saya push. Bapak susah nelan kan, kita dikasih itu. Saya tumbuk. Saya tumbuk, saya kasih ke bapak gitu, supaya bapak enak. Selain dukungan keluarga, Arief mengaku setelah pulang, para tetangga memberi dukungan bahkan bertanya tips sembuh dari COVID-19. Sebagai penyitas COVID-19, Arief dan ayahnya berharap masyarakat mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Sebab, bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri, namun juga berpotensi menjangkiti dan berbahaya bagi orang lain. Bisa keluarga terdekat, anak-anak di sekitar, hingga orang-orang berusia lanjut yang cenderung lebih rentan COVID-19. Anugrah Ignasia, Kompas TV Puntianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!